Intro Pemirsa sebanyak 20 peserta wisata rohani asal Kabupaten Pegunungan Arfak yang merupakan hamba-hamba Tuhan diutus oleh Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroi untuk melakukan wisata rohani ke Tanah Perjanjian di Holy Land, Israel. Bupati berpesan agar para hamba Tuhan dapat membawa kabar baik dari Israel bagi umat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk kesekian kalinya, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak memberangkatkan para hamba-hamba Tuhan untuk melakukan wisata rohani ke Holy Land, Israel. Keberangkatan 20 peserta wisata rohani dilakukan oleh Bupati Yosias Saroi. Keberangkatan para peserta nantinya didampingi oleh pimpinan Tour & Travel Salom Papua Manokwari sebagai agen resmi perjalanan ke Israel. Selain para hamba Tuhan, juga turut serta pelaksana Sekdaka Bupaten Pegaf, Ketua DPRD Pegaf, serta Kabak Pemerintahan. Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroi berharap para hamba Tuhan sesampainya di Israel dapat melihat semua tempat-tempat bersejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Di antaranya cerita bagaimana Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang kaya akan susu dan madu. Termasuk tempat di mana Yesus dilahirkan, dibesarkan, dan tempat di mana Yesus melakukan banyak mujizat hingga Yesus disalibkan. sehingga para hamba Tuhan dapat mengerti dan memahami semua cerita dalam Alkitab. Sampai dengan tempat di mana Yesus lahir, selesai, selakukan banyak mujizat, sampai dengan Yesus ya mati, bangun jatuh sekali salih, dan hubung, bangkit, dan naik ke surga. Ya pasti, Bapak-Balikum, kesana dan akan melihat semua tempat-tempat sejarah. yang ditulis di dalam Alkitab. Sekarang kita sudah baca, sudah tahu, kita, ya, Bapak-Ibu kesana baru nanti, ya, mengerti sendiri. Oh, tempat yang ada yang dicat, kita, sini, ini, ini, ya. Sekembalinya dari Israel, para hamba Tuhan diharapkan bisa pulang membawa berkat bagi para jemaat di kampung dan distrik, serta di gereja GPKAI yang ada di wilayah Pegunungan Arfak. Sehingga jemaat yang masih hidup dalam kegelapan, dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kedepannya masyarakat tidak hanya sekedar bertobat, namun bisa hidup dalam damai dengan sesama. Disaksikan di sana langsung, saya ditetapkan kepada jemaat, dan diberikan dari bapak-bapak dalam, dan dikabung dalam, saya berberikan untuk kita, ya, berberikan untuk kita, ini, kampung yang dikenal, ya, istrik, kampung, dan juga, dan juga gereja-gereja kita masing-masing. Pengutusan 20 peserta wisata rohani ke Israel diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh pendeta Wanma, yang juga selaku pimpinan tour and travel salom Papua-Manukwari. Sebagai rombongan terbaik di tanah Papua, nantinya akan dibawa ke pusat-pusat pertanian di Israel, karena Pegunungan Arfak terkenal dengan potensi pertanian, sehingga peserta sekembalinya dari Israel dapat menerapkan sistem pertanian yang modern. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan. Terima kasih.